kata politik lainnya. Ia tengah menggalang suara anggota DPRD DKI Jakarta untuk menjegal AHOK dengan menggunakan hak interpelasi. Padahal sebelumnya, keduanya terlihat bersama dalam acara Lebaran Betawi beberapa waktu lalu. Pak AHOK itu adalah persoalan wakil gubernur dengan DPRD. Karena dengan persoalan-persoalan perkataan dan komentarnya, dia kan menyinggung DPRD ya. Dia bilang kemarin itu banyaklah yang didengar oleh teman-teman. Akhirnya disikapi oleh DPRD. DPRD akan mengambil langkah-langkah haknya, yaitu hak interpelasi itu hak bertanya. Tidak hanya itu, Partai Gerindra yang mengusungnya maju menjadi wakil Joko Widodo dalam pilkada lalu juga berniat menghentikan karir AHOK lewat uji materi undang-undang pemerintahan daerah yang kini tengah dibahas di parlement. Pengamat politik menilai sejumlah upaya menjatuhkan AHOK dari pemerintahan sangat berlebihan dan kemungkinan kecil akan terrealisasi. Gerindra kemudian menjadi jalan untuk katakanlah semacam membalas dendam kepada AHOK ya. Jadi ini menurut saya sikap yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena itu kan persoalan kasus di partai sendiri, tapi kemudian diperluas dengan upaya untuk merombak atau malah mungkin merusak sistem. Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk menggoyang AHOK dari kursi pemerintahan DKI, di sisi lain, dukungan kepada mantan Bupati Belitung Timur ini terus berkunculan. Mereka menghendaki AHOK tetap duduk di kursi pemerintahan dan membenahi ibu kota Jakarta. Tim Liputan, Metro TV